Besok tanggal 20 Oktober akan diadakan pelantikan Bapak Prabowo Gibran Sekarang sudah tanggal 19 Yang jadi pertanyaannya Jadi enggak Bapak Prabowo bertemu dengan Megawati? Mananya pertemuan itu? Katanya mau bertemu Bagaikan kakak dan adik Jangankan bertemu Rencananya Megawati tidak hadir di acara Bapak Prabowo dan Gibran di Lantik Tahu kenapa? Gara-gara flu katanya Gara-gara flu Mak ngeri kali Yang agak keren dikit lah Penyakitnya itu sakit jantung gitu kek Iya kan? Atau apa namanya Paru-paru basah gitu Jadi orang memang lumi kalau enggak datang Flu Masih bisa lah pakai tisu Kalau enggak niat bilang Sebetulnya aslinya itu bukan gara-gara flu tuh Kenapa bilang? Gara-gara disitu Jokowi Kalau sempat misalnya Peralihan dari SB ke Prabowo Kurasa datang gitu Ini karena Jokowi Makanya enggak datang dia Katanya gara-gara flu baru pulang dari Uzbekistan Jadi kecapean Maklumlah Faktor U Umur Aduh 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 Jadi biar tahu kalian Persiapan sudah dilakukan dengan matang ya Nah Diperkirakan akan ada 20 Utusan dari luar negeri Yang akan Menghadiri acara pelantikan Bapak Prabowo Gibran Dan bisa dikatakan dari 20 negara itu Hampir semuanya hadir Kecuali negara Yaman Karena apa? Karena tidak diundang Gak mungkin datang kalau gak diundang Mananya kalian ya kan Jadi aku mau apa dulu? Aku baca dulu list-listnya List dari negara-negara mana Yang Akan hadir Memenuhi undangan dari pelantikan Prabowo Gibran Harus kupastikan Karena apa? Takutnya memang betul-betul ada negara Yaman situ ya kan Ini dia Yang pertama itu Rusia Yang kedua Jerman Tiga Singapura Keempat itu Laos Kelima Qatar Enam Vietnam Tujuh Vanuatu Delapan Brunei Darussalam Sembilan Timur Leste Dan sepuluh Serbia Setelah itu yang kesebelas Yang kesebelas itu ada negara China Setelah itu ada Thailand Setelah itu ada Kamboja Lalu ada Selandia Baru Lalu ada Malaysia Lalu ada Kepulauan Solomon Lalu ada Australia Ada Filipina Korea Selatan Dan yang kedua puluh adalah Papua New Guinea Ternyata selain dari undangan 20 negara tersebut Ternyata ada undangan khusus Ya Ada undangan khusus Undangan khusus Dan mereka mengirim utusannya Ya Jadi utusan khusus dari beberapa negara Yang akan menghadir itu Yang pertama Ada utusan khusus dari Inggris Yang kedua Amerika Serikat Lalu dari India Jordania Lalu yang kelima Jepang 6 Italia 7 Kanada 8 Perancis 9 Muslim Council of Elders Setelah itu 10 Brazil Dan yang kesebelas Fiji Jadi sudah dipastikan tidak ada negara Yaman ya Karena apa tadi? Tidak diundang Jadi per hari ini Ya bisa dipastikan hampir semua tamu negara sudah tiba di Indonesia Karena memang acara pelantikan tinggal besok ya Jadi semuanya sudah dipersiapkan Nah kalian mungkin penasaran nih Kira-kira Kira-kira apa saja Aku sudah dapat bocoran Kira-kira apa saja Ya tahapan-tahapan acara Atau rundownnya Untuk acara pelantikan besok Aku bacakan Kalau opung parbelah Gak pernah hoax Iya kan? Bacakan Semuanya sesuai data Gak kayak sebelah itu Hmm ini dia Biar yang sebelah itu Jangan mimpi-mimpi Diganti sama Amin Apa namanya Anies Baswedan Lebih berhak Menjadi wakil presiden Daripada Gibran Raka Buming Raka Biar tahu dulu orang ini Ya kan? Berikut jadwal lengkap Sidang paripurna Pelantikan Prabodir Gibran Jam 10-10.03 WIB Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Jam 10.03-10.06 WIB Mengheningkan Cipta Jam 10.06-10.25 WIB Pembukaan sidang paripurna Dalam rangka pelantikan presiden Dan wakil presiden Presiden RI Periode 2024-2029 Oleh Ketua MPR Lalu berikutnya Jam 10.26-10.28 Waktu Indonesia Barat Pengucapan Sumpah Presiden Republik Indonesia Setelah itu Jam 10.28-10.30 WIB Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia Ya setelah itu Jam 10.30-10.35 Penanda tanganan berita Acara pelantikan 10.36-10.40 Penyerahan berita Acara pelantikan Setelah itu Pertukaran tempat duduk Presiden dan wakil presiden RI Periode 2024-2029 Dengan presiden dan wakil presiden RI Periode 2019-2024 Jam 10.42-4 10.47 Pimpinan MPR Melanjutkan memimpin sidang paripurna MPR 10.47-11.05 Pidato Presiden Republik Indonesia 11.05-11.10 Pimpinan MPR Melanjutkan memimpin sidang paripurna MPR 11.10-11.15 Waktu Indonesia Barat Pembacaan Doa 11.15-11.20 Waktu Indonesia Barat Penutupan sidang paripurna 11.20-11.23 Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 11.23 Waktu Indonesia Barat Sidang paripurna selesai Tapi maaf ya Dari tadi yang ku baca tadi Gak ada itu pergantian nama Gak ada pergantian pemain Iya kan Wakil Presiden digantikan Gibran Rakabu Mengerakab Menjadi Anas Beswedan Gak ada Eh Refli Harun Mananya Fufu Fafamu itu Gak mempankan Isu sampah pula kalian mau buang Makanya ku bilang ya Kalau udah pikiran itu pikiran sampah Jangan pernah berdiri di atas bangsa Indonesia ini Kenapa ku bilang pikiranmu itu pikiran sampah Karena semuanya itu hoax Tidak ada bukti Dari kemarin sampai sekarang Kutung-kutungurusuryo Ya Membuat simulasi tentang Bagaimana sebetulnya Akun Fufu Fafa itu Yang membuktikan akun Fufu Fafa Miliknya Gibran Rakabu Mengerakab Sampai sekarang juga belum tahu aku Kalau memang berani kau Beredar kau Apa namanya Berani kau Tolong edarkan simulasinya Biar tahu kau Biar kami juga Rakyat bisa tahu Bisa menilai Oh ternyata betul Ini kan manusia-manusia Apa mau ku bilang ini Ya kan Manusia pencipta hoax Gitu loh Ya Jadi sekali lagi Ya untuk kawan-kawan ku Apa namanya Yang mendengar berita-berita itu Jadi udahlah cukup lah Gak perlu lagi kalian percaya Yang namanya Refli Harun Gak perlu lagi kalian percaya Yang namanya Faisal Asegap Roy Suryo Din Samsudin Sonarko Ya Baru siapa Tata Kesantra Dan juga yang lainnya itu Jangan pernah tahu Ya Jangan pernah mau kalian Bodoh kalian dibikinnya itu Ya Karena apa Aku masih ingat Ada mamak-mamak Nanya-nanya Kemarin itu sama Refli Harun Pak Refli Harun Dari segi hukum Gimana kira-kira Gibran Bisa gak dilantik Dan kalau memang Misalnya Bapak Gibran Tidak jadi dilantik Apakah ada kemungkinan Anies Baswedan Akan menggantikan Gibran Lalu dengan Gayamu yang selangit itu Yang kau pakai Topi Koboy itu Apa kau bilang Kalian masih Kalian percaya Apakah Para Bawo Gibran Adalah dua Yang bisa dijadikan satu Kau framing Masyarakat Bahwasannya Prabowo Gibran Tidak bisa berjalan Seiring Bersama-sama Yee Bodoh kali Ingat ya Framinganmu itu Itu hanya berlaku Sama orang-orangmu Bukan sama kami Ya Karena apa Karena memang Orang-orangmu itu Orang-orang yang bisa Dipengaruhi Orang yang mau Mendengarkan ocehan Kalian itu Orang bodoh Aku bilang Orang bodoh Mau mereka Mendengarkan perkataan Orang bodoh Ya kan Coba Sampai Mahfud MD Pun juga Komentar masalah Fufu Fafak Sampai sekarang Pun juga Tidak bisa dibuktikan Ya Jadi itu dia Jadi ancaman-ancaman Seperti itu Ya Itu kurasa Tidak perlu lagi Dimainkan Ya Jadi Sekarang cari lagi Narasi lain Ini kan PT UN Katanya tanggal 24 Itulah goreng kalian Ya Demo mana Mana demo Mana Yang rencananya demo Katanya demo kemarin Kalian ya Tapi rupanya Yang datang Gak seberapa ya Aduh Kasian Kalau mau demo itu Dipersiapkan Orang-orangnya ada berapa Bayarannya berapa Nas yang harus dipersiapkan Berapa Ini demo Asal-asal demo kalian Gak tau siapa yang bayar Mau aja kalian turun Gak tau kalian Minta jam makan siang Kalian dikasih makan atau enggak Mau aja kalian turun Penyakit Itu juga itu Amin Rais itu Kau muncung kau itu Yang kemarin itu Kau fitnah Fitnah Jokowi Mana Yang kau bilang gitu Mau kobor Kalau Jokowi Mana Gila kau Terserah Aku gak soban Sama manusia-manusia Kayak gini Gak perlu kita soban Santu Gak perlu Iya kan Gak perlu Karena apa Ini manusia-manusia Otak busuk Yang kerjanya Akan selalu menjadi Hama di tengah-tengah Bangsa ini Itu dia Coba Sekarang Apa lagi Apa lagi powermu Refle Harun Faisal Asegap Din Samsudin Sunarko Tata Kesantra Dokter Tifa Eh mana Mana Tempo mana Mau kubongkar Pasalah kau ini Masalah surat-surat itu loh Ada pengajuan Ke pemerintah Nanti kita bahas Nanti kita bahas ya Tempo ya Kita bahas Kenak Nanti Jadi itu dia Makanya Kalau kita itu Memang betul-betul Kepingin jadi menteri Kepingin jadi komisaris lagi Caranya itu Dengan pendekatan yang Spersuasif Bukan menggonggong Bukan mengimbek Gitu loh Ya baik-baik Kenapa rupanya Bapak Prabowo Saat ini kami datang Rame-rame kesini Ya paling gak Dari antara kami ini Pilihlah Yang satu di Komisaris PLN Satu Pertamina Satu Pelindo Yang satu Jasa Marga Dan beberapa dari kami Kalau bisa Jadilah wamen Pak Prabowo Tolonglah Karena kalau gak ada kerjaan kami Gak makanlah kami Lima tahun ini Coba lihat Bualan-bualan mereka Satupun juga Gak ada yang terbukti Apalagi Faisal Sekap itu Pembual semuanya Pembual Pembual Kalau gue bilang Ya Itu dia Dan juga gimana Dari PDIP Masih sabar Nunggu PT UN Masih sabar gak Kalau sabar ya Tunggu kalian lah Situ Dari awalnya aja Kaliannya harus curiga Ya PT UN itu Sebetulnya memang Lemah Ingat ya Hakim PT UN Tidak mau dibenturkan Dengan masyarakat Gak mau dibenturkan Dengan rakyat Kalau gue bilang ini Berbicara politik Aku pun juga gak tau Kebenarannya Ya Yakin kalian sakit itu Eh Yakin kalian sakit Ya Coba Tapi kalau misalnya Gak dibilang kayak gitu Kalian paksa-paksa Dia datang Ya kan Akan ada gejolak Makanya Ya Ya setelah Dipikir-pikir Ya udahlah Dibilang ajalah sakit Biar digeser Pembacaan PT UN Tau juga Nggak ada fungsinya Nggak ada Ngaruhnya juga Sama pelantikan Kecuali memang Ada Ya Kecuali kalau ada Kalau misalnya Contohnya KPU MK Kalau memang Ada pengaruhnya Dengan pelantikan Maka mau tidak Mau harus dibacakan Ya Harus mau tidak Mau harus dibacakan Karena apa Kalau tidak dibacakan Maka tidak akan ada Pelantikan Dan tidak akan mungkin PT UN digeser Ya Dan tidak akan mungkin Juga pelantikan itu Bergantung Bergantung pada Putusan PT UN Kalau memang PT UN digeser Nah ini kan digeser Berarti Apapun keputusan PT UN Nggak ngaruh Nggak penting Gitu loh Ya kan Nggak penting Gitu Jadi Makanya Udah lah digeser aja Tau juga harus Dilantik Dari situ pun juga Kalian harus bisa baca Ya Jadi PDIP Ya Udah jelas ya Ibu ketum kalian Tidak datang Sudah pasti Tidak ada lagi Bentri yang mau kalian harapkan Dari PDIP Padahal itu Kayak kemarin itu Ya kan Siapa nama itu Aswaranas Baru satu lagi Oleh Kon Kon apa Kon Dondon Kambi Itu dalam hati Ya kan Udah dihitung-hitung Itu gajinya Udah di telepon itu Mau pikir Sukuran Ditelepon lah istrinya Kan Mah Bapak jadi menteri Kalau kayak gitu Sukuran lah kita Ya harus lah Pesan tenda Berapa Bisi Pak Kalau ku tengok Tengok undangan itu Bakalan ada 5 ribu Kalau 5 ribu Berarti harus berapa tenda 20 tenda Ukuran berapa Pih Paling besar Katering Pak Gimana Kalau katering Pokoknya Kau carikan Katering terbaik Kayak Gimana Kalau daging Ayam Pisah Makan Tri Sama Tempe Kok Bagus Bagus Mak Aku Ini Mentri Ini Bukan Kepela Dusun Harus Ada Makanan Makanan Modern Ada Pizza Hamburger Ada Pasta Ya Dan juga Hotdog Oke Pak Terus itu Papan bunga Gimana Pak Kau bikin Aja Papan bunga Sebanyak Banyak Nyama Lu Biasanya Kan Papan bunga Pak Biasanya Kan Ada Orang Ngasih Papan bunga Orang Itu Ngirim Ke kita Bikin Aja Lista Namanya Semua Ingat Dia Dari Presiden Satu Ketua DPR Satu Ketua Umum Satu Dari Ketua DPP Ada Sepuluh Sepuluh Bikin Oh gitu Ya Pak Ya Ya Iyalah Jadi Gimana Pak Jadi Jadi Pasti Aku Diangkat Begitu Didengarnya Berita Kan PDP Tidak Jadi Masuk Di Teleponnya Lagi Istrinya Ma Gak Jadi Rupanya Aku Mentri Ma Ngamuk Ngamuk Apa Istrinya Itu Kan Apa Dibilangnya Yaudah Lapa Kalau Memang Gak Jadi Komen Tri Aku Pun Juga Mau Kemas Kemas Baju Hari Ini Aku Mau Pulang Ke Rumah Orang Tua Aku Gak Ada Lagi Rupa Yang Bisa Diharapkan Darimu Nganggurnya Kau Aduh Aduh Ya Itu Kalau Kudramatisir Ya Kan Maklumlah Kalian Kalau Enggak Dramatisir Enggak Enak Cerita Ya Kan Itu Itu Dia Ya Jadi Kita Sudah Tahu Mana Seorang Negarawan Yang Memang Betul Memiliki Hati Kesatria Dan Mana Yang Tidak Memiliki Hati Kesatria Gara 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 Flu Coba Bayangkan Kalian Dari Luar Negeri Datang Negaranya Jau Jau Itu Bukan Dari Yaman Dari Rusia Tadi Dari Vietnam Dari Australia Jau Jau Ini Yang Gak Palah Naik Pesawat Gak Mau Datang Naik Mobilnya Dari Rumahnya Itu Kita Pelantikan Gak Mau Datang Sakit Hati Bikin Sakit Hati Sakit Hati Boleh Boleh Tapi Jangan Keterlaluan Ingat Mak Umur Udah Kena Masa Gitu Seorang Negara Awan Setuju Tak Kalian Setujulah Ya Jadi Kita Akan Persiapkan Diri Besok Hari Pelantikan Kita Akan Tonton Bersama Sama Live Di Masing Stasiun TV Yang Ada Di Indonesia Untuk Para Pendugung Bapak Prabowo Dan Pecinta Pencinta Bapak Jokowi Besok Kita Ramekan Yang Bisa Turun Jalan Turun Ke Jalan Mari Kita Adakan Pesta Rakyat Bersama Sama Dan Juga Kalau Enggak Bisa Turun Ke Jalan Yang Ada Di Luar Kota Mari Kita Live Bersama Sama Besok Ya Kita Kumandangkan Rasa Syukur Kita Bahwasannya Bapak Prabowo Dan Gibran 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 Sekali Lagi Eh Dengarkan Kalian Eh Faisal Segap Gibran Dilantik Oke Salam Parbelak Salam NKRI NKRI Harga Mati